Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang apa yang Yesus katakan di dalam Matius wassal yang ke-10 mulai ayat yang ke-7 Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Bapak ibu, kita tidak akan bisa melakukan apa yang Yesus lakukan ini kalau kita tidak hidup dipenuhi dengan roh kudus Kita tidak akan memiliki kuasa, kalau kita tidak memiliki kuasa tentunya kita tidak bisa melakukan hal seperti ini Yang bisa melakukan seperti ini, sembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang kusta ditahirkan, mengusir setan, ini adalah kekuatan roh kudus Di kisah para rasul 1 ayat 8, bila roh kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk memberitakan, menjadi saksi Tuhan, tentunya dengan notori atas Nah, yang menjadi kuncinya sebenarnya adalah roh kudus, hidup kita itu harus mengalami kepenuhan roh kudus Dipenuhi roh kudus itu bukan pengalaman pertama kali ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan atau dilawak Tuhan secara pribadi di kamar doa dengan memiliki tanda berbahasa lidah Kepenuhan roh kudus itu adalah pengalaman setiap hari kita dengan Tuhan Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan Kita harus spend time with God Kita harus luangkan waktu mengenali si hati Tuhan Kadang kita tidak perlu ngomong, kadang kita tidak perlu nyanyi, kadang kita tidak perlu berbahasa roh Titik tertentu kita harus diam di dalam hadirat Tuhan Mendengarkan, menawan segala pikiran, menawan segala diri kita ini Ditaruh di atas mesbah Tuhan dan fokus menyatu dengan Tuhan Kalau Bapak Ibu lakukan ini Dan ini tidak bisa dilakukan untuk para orang yang tidak pernah berdoa Ini bisa dilakukan kalau orang itu sudah rajin berdoa Sudah terbiasa berdoa sampai bisa menaklukkan pikirannya yang mengembara kemana-mana Itu kepada firmanalah, menaklukannya kepada Kristus Pada titik tertentu kita bisa diam di dalam hadiratnya Kita mengalami kepenuhannya Kalau saya berbicara tentang doa Doa bukan hanya sekedar kita datang kepada Tuhan Tutup mata dan Meminta ini dan itu Supaya Tuhan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita Bukan Kalau ketika saya ngomong tentang doa Di dalamnya ada penyembahan Kita taruh hati kita Taruh tubuh kita Taruh pikiran kita Taruh semuanya di hadapan Tuhan Dan kita menghadap Tuhan Menyembah, menyenangkan Tuhan Berdoa itu bukan satu arah Kita teriak-teriak, kita mohon-mohon Kita nangis-nangis di hadapan Tuhan Pada titik tertentu kita harus mendengarkan Tuhan berbicara Untuk kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara Tentunya kita perlu waktu Pengalaman jam terbang yang dalam dengan Tuhan Kita bisa lama-lama mengerti firman Kita mendengar firman Kita bergaul dengan Tuhan Lama-lama Tuhan taruh kepekaan dalam telinga kita Jadi Lama-lama kita bisa membedakan Ini suara diri sendiri Ini suara Tuhan Atau ini suara setan Lama-lama kita ngerti Kalau ketika Tuhan berbicara Karena kita kenal suaranya Dombaku adalah Dombaku mengenal suara Suaraku Makanya kekristenan itu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Saya pernah ngajar tentang Bapak Ibu meski dengarkan khutbah saya Tentang menabung keintiman dengan roh kudus Saya pernah ngajar tentang urapan Saya mengajar tentang roh kudus Banyak itu Bapak Ibu bisa dengerin di channel youtube saya Bapak Ibu bisa belajar di sana Nah Untuk kita bisa menerima Kuasa dan otoritas Bisa dipercayakan semua ini Padahal ini perintah Tuhan kepada orang percaya Semua orang percaya Untuk kita bisa menyebut tumpang tangan orang sakit orang yang sepuh Bangkitkan orang mati Mentahirkan orang kusta Usirlah setan-setan Dan melakukan banyak hal yang besar Padahal ini janji Tuhan kepada setiap orang percaya Yang jadi masalahnya Tidak semua orang percaya Memiliki otoritas seperti ini Banyak orang berkata Ngomong begini Pak itu kan karunia Itu kan pemberian Tuhan Sebenarnya kalau Tuhan ngomong Pergi dan berintahkanlah kerajaan surat sudah dekat Ini amanat agung Di Markus juga dijelaskan Untuk semua orang Harusnya setiap orang percaya ini Kalau Mengalami kelahiran baru Dan setiap hari memiliki pergaulan dengan roh kudus Dipenuhi roh kudus setiap hari Saya ya jamin Bahwa kita akan Menjadi kepanjangan tangan Tuhan Kita menjadi representasi kerajaan Allah Jadi hidup kita itu memiliki otoritas yang powerful Karena apa? Bayangin Bapak Ibu Tuhan yang pencipta langit dan bumi Allah yang maha perkasa itu Allah yang dasyat Yang menghancur Mentunggang balikan Kota Sodom dan Mora Yang menghancurkan kota Sodom dan Mora Allah yang powerful dan dasyat itu Tinggal dalam diri kita Harusnya kita orang percaya itu memiliki otoritas Tis real otoritas Tapi kenyataannya hari ini Tidak semua orang Kristen memiliki otoritas seperti ini Karena kehidupannya Sekedar Beragama Tapi tidak memiliki kehidupan Keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu Kita harus berbeda Dengan orang lain Jangan menjadi sama dengan orang Kristen rata-rata Kita harus berbeda Ketika Bapak Ibu mendengar ini Saya berdoa Dalam hati Bapak Ibu Memiliki kerinduan Untuk membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari Mengenal pribadi roh kudus setiap hari Karena yang sanggup melakukannya adalah pribadi roh kudus itu sendiri Kuasa dari roh kudus itu sendiri Kalau tidak Kekristianan kita itu akan menjadi sama dengan yang lainnya Dan saya percaya Saya percaya Kalau Tuhan Ngomong seperti ini Kalau Bapak Ibu Pakai Alkitab yang Tertentu Semua tulisan ini Di warna merah Artinya ini Yesus sendiri yang ngomong Saya percaya Kalau Yesus yang ngomong Sendiri Artinya Ini benar-benar Ilah akan terjadi Dan kita harusnya Kalau ketika kita ini melakukan hal seperti ini Ketika Tuhan suruh seperti ini Kita kerjakan Dan kita akan menuhi hasil yang powerful Dan saya akan Saya percaya Apa yang Tuhan katakan ini Akan terjadi dalam kehidupan kita Bahkan Tuhan ngomong begini Janganlah kamu membawa Ayat 19 Ayat 9 Jangan kamu membawa emas Atau perak Atau tembaga Dalam ikat pinggangmu Janganlah kamu membawa bekal Dalam perjalananmu Janganlah kamu membawa baju Dua helai Kasut Ataupun tongkat Sebab seorang pekerja Patut mendapat upahnya Kalau kita mengerti ayat ini saja Terutama kita sebagai hamba Tuhan Kita yakin akan Pemeliharaan Tuhan Kita sebagai anak Tuhan Ketika Tuhan Yesus Ngomong seperti ini Jangan membawa bekal Dalam perjalanan Jangan membawa baju Jangan dua helai Kasut Atau mentongkat Sebab seorang pekerja Patut mendapat upahnya Saya yakin dan percaya Ketika Tuhan suruh Tuhan akan cukupi Tuhan pelengkapi Suatu hari ketika saya di Bali Di rumah om Frankie Frankie Utana Penita Frankie Utana Yang di GPI ROG hari ini Dan saya minta didoakan Karena Tuhan Menyuruh saya pergi ke Jakarta Waktu itu Tahun 90an 98 Atau 97 Sekitar itu Dan Saya ditumpangi tangan Dan saya hanya Punya uang Waktu itu Kurang lebih Dua juta Dan baju Satu koper Saya gak kenal Banyak orang di Jakarta Dan Sampai hari ini Saya percaya Tuhan cukupi Kita bisa memiliki Banyak hal Yang Tuhan percayakan Yang Tuhan berikan Tuhan berkati Sampai hari ini Saya yakin dan percaya Ketika Tuhan ngomong Dia akan Perlingkapin kita Kalau kita kenal dia Kita gak perlu takut Dan khawatir Ngapain kita perlu khawatir Ngapain kita takut Kalau Tuhan sendiri ngomong Tuhan suruh Jangan kamu membawa bekal Dalam perjalanan Jangan membawa baju Dua lay Kasut Tongkat Sebab pekerja patut Mendapat upahnya Tuhan akan cukupi Segala sesuatunya Dan saya percaya Kalau kita ini kenal Tuhan Gak ada rasa takut Sebenarnya Yang jadi masalahnya Banyak orang Kristen itu Kenal Tuhannya Di luaran saja Di dalamnya Tidak memiliki Hubungan pribadi Dengan Tuhan Makanya tidak memiliki Otoritas dan kuasa Berapa banyak Orang Kristen hari ini Hidupnya Bawa belur Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan Dihidupi kecemasan Dan Untuk sampai Mengalami Pengertian yang dalam Dengan Tuhan itu Diperlukan proses Perlu belajar Perlu berdoa Perlu Bimbingan Dan kita harus Dan kita harus Memiliki komitmen Untuk belajar Mengerti kebenaran Firman Tuhan Membangun Keintiman dengan Tuhan Supaya kekristianan kita ini Bertumbuh di dalam Kristus Berakar kuat Sekalipun hari ini Kita menghadapi Tekanan Sekalipun hari ini Menghadapi Goncangan Sekalipun hari ini Menghadapi masalah Yang rumit Yang gak ada jalan keluarnya Karena kita kenal Tuhan Kita mengalami Tuhan Kita gak perlu takut Orang Tuhan sertai Bukan hanya sertai Begitu saja Tapi kita dikasih Otoritas Dikasih urapan Dikasih kuasa Bukan hanya kasih kuasa Tuhan janji Tuhan akan cukupin Semua kebutuhan kita Kalau Tuhan ngomong Kamu gak usah Bawa apa-apa Artinya Kalau Tuhan biarin saja Pasti mati Tapi kalau Tuhan ngomong begitu Artinya Tuhan itu sudah menyediakan Di depan Banyak hal Yang besar Yang ajaib Yang Tuhan siapkan Bagi kita Kalau kita gak kenal Tuhan Hidup kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran Kalau kita gak ngerti kebenaran firman Hidup kita akan menjadi Bawa belur Kacau Berantakan Karena yang dipikirkan Tidak seperti Tuhan pikirkan Kita memikirkan seperti manusia pikir Seperti dunia pikir Hidup kita dipenuhi dengan ketakutan Kalau Tuhan suruh Pergi Beritakan Injil Tuhan akan sertai Tuhan akan cukupi semuanya Hari ini Kita harus tahu Enggak perlu banyak Ayat ini saja sudah menjelaskan banyak hal Bahwa Tuhan kita akan mencukupi Melindungi Mengurapi Menyertai Dan hidup kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa Kalau kita baca Di Perumpamaan tentang Uang Uang mina Atau tentang talenta Tuhan itu melihat Segala sesuatu dari Kesediaan orang tersebut Bisa dipercaya apa tidak Ketika Tuhan Melihat seseorang itu bisa dipercaya dengan lima talenta Atau lima uang mina Dia akan berikan uang lima mina Ketika seorang bisa dipercayakan dengan dua Dipercayakan dua Makanya bagian kita hari ini adalah Mempersiapkan diri kita ini dengan baik Kita harus dipersiapkan Supaya didapatin Tuhan itu Menjadi orang yang bisa dipercaya Untuk Memperbesar kapasitas Menjadi kepanjangan tangan Tuhan Semakin Tuhan dapatin Hati kita Hidup kita ini Tersedia untuk Tuhan Nurut dibentuk Mau diproses Mau diremukkan Untuk dipersiapkan untuk masa depan Yang lebih powerful di hadapan Tuhan Nah Banyak orang Pingin dipakai Tapi gak mau bayar harga Pingin diurapin Tapi gak mau bayar harga Gak mau berdoa Pingin Diberkatin Tapi tidak mau Menabur Jadinya Orang itu hanya berangan-angan saja Jadi kekristenan itu Bukan hanya sekedar keinginan Tapi menghidupin firman setiap hari Tuhan mau Kita dipakai dalam skala yang lebih besar Dan bagian kita hari ini adalah Mempersiapkan diri Supaya Kita ini di pandangan Tuhan Di pemandangan Tuhan itu didapati Menjadi orang yang bisa dipercayakan Hal besar Kalau Bapak Ibu didapati Satu talenta Dan Bapak Ibu kembangkan Itu bisa menjadi besar sekali Apalagi dipercayakan Lima talenta Atau lima Uang minat Kita bisa kelola dengan baik Ujungnya kita akan Dipercayakan lebih besar lagi kepada Tuhan Tapi kalau kita ini sudah malas Orang Kristen malas berdoa Malas puasa Malas baca firman Terus pingin diberkati Pingin dipakai Tuhan Itu namanya Mimpi Di tengah kegelapan Bohong belaka Tidak akan tercapai Ada bagian Tuhan yang akan dikenapi Dalam kehidupan kita Ada bagian kita yang harus kita kerjakan Kita akan Bersama-sama Berjalan bersama Tuhan Menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan Dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan mau Hidup kita itu Merepresentasikan Kerajaan Allah Hidup kita itu Mempresentasikan karakter Dan kelakuan Yesus sendiri Supaya orang lain diberkati Semua orang lain Supaya orang lain itu diubah Dan dijambah Semakin mengenal Tuhan Dan saya percaya Hidup kita Tambah hari tambah Mengalami hubungan kedalaman dengan Tuhan Dan semakin hari Dipakai Tuhan Menjadi kepanjangan Tuhan Hari ini Bapak Ibu Dapati Hati Bapak Ibu Menjadi orang yang difavoritkan Tuhan Orang yang dikasih Tuhan Benar-benar Bayangin Bapak Ibu Ketika hari ini Tuhan Melihat Kehidupan Bapak Ibu Dan tertarik Dan menjadi favoritnya Saya percaya Apa saja yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan akan bikin berhasil Karena apa Segala pekerjaan Yang Bapak Ibu kerjakan Memuliakan nama Tuhan Dan Tuhan Disenangkan Saya yakin Tuhan akan percaya Perkara-perkara yang lebih besar lagi Amen God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton